Musibah di lokasi tambang kembali terjadi. Jumat 9 Desember 2022 terjadi ledakan di salah satu tambang yang ada di kota Sawahlunto. Kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Sumatera Barat, Harry Martinus saat dihubungi, untuk keadaan di lokasi tambang bukan kewenangan dari Dinas ESDM Sumatera Barat, melainkan Kementerian ESDM sendiri. Tambang batu bara yang meledak tersebut merupakan tambang milik PT Nusa Alam Lestari, dan ini sudah kedua kalinya, setelah pada tahun 2016 silam memakan korban lima orang. Menurut dia, saat ini Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM sedang berada di lokasi untuk melakukan pengecekan lokasi serta penyelidikannya. Saat ini, evakuasi sedang berlangsung dan sudah dua orang korban dilarikan ke RS Umum daerah tersebut. Menurut informasi di lokasi, masih ada pekerja tambang masih terkurung dalam lubang yang meledak. Informasi terkini dari rekan-rekan media di lapangan enam orang meninggal dunia, empat dalam pencarian dan dua selamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!